Intro Kebahagiaan tengah menyelimuti penyanyi Betran Putra Onsu Pria yang akrab di Sapa Onyu ini meraih penghargaan dari Google Ini menambah penghargaan yang telah ia peroleh di penghujung tahun 2023 Onyu sebelumnya memperoleh penghargaan Best Asian Artis Indonesia di Ajang Menet Asian Music Award Mama 2023 Lewat unggahan di akun Instagramnya, Onyu mendapat penghargaan dari Google lewat lagu Cuek Alhamdulillah, Cuek mendapat penghargaan dari Google yaitu Yairin Sej penelusuran lagu trending sepanjang tahun 2023 Tulis Betran Putra Onsu, Jumat 1 per 2023 Dapat penghargaan, Betran Putra Onsu ucap syukur dan sampaikan terima kasih ke keluarga Dalam unggahannya, Onyu menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan banyak anugerah di akhir 2023 Pelantun lagu Kesempurnaan Cinta ini juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga dan para penggemarnya yang sudah memberikan dukungan kepadanya Untuk almarhumah Mama, Ayah, Bunda, Putri, Rizwan, Ferdi, Etter Fasmusik dan seluruh tim yang terlibat di setiap projek-projek iki Terima kasih supportnya yang luar biasa, tulis Onyu Raut wajah penyanyi Betran Peto berubah saat mendengar candaan komedian Andre Taulani Putra Ruben Onsu dan Sarwenda itu disebut begini Memang, candaan presenter Andre Taulani terkait Betran Peto di salah satu stasiun televisi menyita perhatian publik Akibat dari candaan tersebut, publik seketika memperhatikan sosok Betran Peto yang juga berada di lokasi yang sama dengan Andre Taulani Dalam candaannya tersebut, Andre Taulani tampak menyinggung soal anak pungut di depan Betran Peto Mengetahui hal tersebut, publik pun langsung memperbicangkan ekspresi Betran Peto saat mendengar candaan Andre Taulani tersebut Dilansir tribunewsbogor.com, grup banjarmasinpost.co.id, Betran Peto dan Ruben Onsu diundang ke acara santu malam yang tayang di TransTV pada tanggal 12 Januari Berperan sebagai Thalia, Nunung pun mengurai ekspresi mengemaskan bak anak kecil Ikut terlibat dalam sitkom tersebut, Ruben Onsu dan Betran Peto pun meladeni ucapan Andre dan Nunung Hingga pada sebuah momen, Andre Taulani menyinggung soal anak pungut di depan Betran Peto Sebetulnya dia ini anak saya, ucap Andre seraya menunjuk Nunung Ini bukannya Thalia, tanya Betran Peto pada Nunung Iya, akui Andre Mas aku di pungut sama dia, ucap Nunung Anak pungut, jelas Andre Usai menyinggung soal anak pungut, Andre tampak menunjuk Ruben Onsu dan Betran Peto Kamu juga kan, tanya Andre kepada Ruben Onsu Seolah sadar dengan kata-katanya, Andre pun buru-buru membalikkan keadaan Sebab pasca Andre berujar soal anak pungut dan menunjuk Ruben Onsu Raut wajah Betran Peto berubah pilu Ruben Onsu menangis, Betran Peto melakukan hal tak terduga di depan kedua putri Sarwenda Begini ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!